Persoalannya itu bermula dari pilkada DKI. Ahok harus menang. Kenapa semua partai politik besar, semua sembilan naga dukung? Tapi kalah. Kenapa kalah? Karena HRS dan 212 turun. Soal pilkada DKI itu, maka disitulah gendam. Maka kemudian dilakukan sistematisnya. Misalnya, berapa kali HRS dicoba dibunuh? Belasan kali. Saya malah jadi bingung nih, maaf ya. Karena menurut saya, konsumsi ini kemana itu? Bagaimana menariknya ke pilkada 2017 misalnya? Kalau misalnya yang dikaitkan dengan Pak Riji Hihab misalnya. Loh, gampang aja kan mereka bisa serang langsung beliau. Yang kalaupun disambung, itu dicari-cari sembungannya. Tapi terputus itu sudah terputus. Tapi dibubarkan bukan karena Pak Anies. Ada masalah lain. Bukan kemudian, senior justru mencekok yade-adek. Mencekok yade-adek dengan skenario konspirasi. Pemuda Islam itu bisa jadi apapun dibandingkan. Mohon maaf, pengawal dengan senjata rakitan. Dan mohon maaf, wafat di tol. Halo, salam sehat selalu untuk kita semua. Tetap semangat di era pandemi saat ini. Tetap yakin kita akan segera keluar dari pandemi COVID-19. Nah, saatnya kita ketemu lagi di crosscheck.medcom.id bersama saya Indra Molana. Dalam pekan ini ada peristiwa yang menarik perhatian di tengah gelombang berita konflik di sebuah partai politik ya. Yaitu Presiden menerima kedatangan TP3 alias tim pengawal peristiwa pembunuhan 16 kar FPI di Istana Selasa kemarin. Usai pertemuan, Menko Polhukam Mahfud MD yang memang ikut menampingi Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa TP3 ini menuntut agar kasus tersebut dibawa ke pengadilan HAM karena disebut ada pelanggaran HAM berat. Kali ini kita akan crosscheck langsung dengan narasumber yang sudah bergabung. Ada Pak Abdullah Heha Mahua yang merupakan tim pengawal peristiwa pembunuhan Laskar FPI atau TP3. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas. Baik, kemudian ada Pak Taufan Damani, Ketua Komnas HAM. Selamat malam, salam sehat Pak Taufan. Selamat malam Mas Indra. Oke, terima kasih Pak atas waktunya ya. Kemudian ada Pak Soleman Ponto, mantan KBA Isteni. Pak Soleman Ponto, selamat malam. Selamat malam Pak Indra. Ya, kemudian ada Bang Ridwan Habib, pengamat terorisme. Selamat malam Mas Ridwan. Mas Indra, ya malam. Baik, kita mulai dari Pak Abdullah Heha Mahua dulu ya. Yang kemarin, tentu saja hari Selasa kemarin ikut datang ke istana. Mungkin bisa ceritakan dulu, bagaimana awalnya kemudian TP3 ini, perjalanan TP3 ini kemudian bisa diterima oleh Presiden dan Presiden mendengarkan masukan dari TP3 ini Pak Heha Mahua. Ya, pertama, kami mulai dengan berjumpa dengan Komnas HAM, meminta informasi dan menawarkan kerjasama bagaimana agar supaya saling mengisi. Waktu itu kami sarankan bahwa sebaiknya TGPF, tapi karena Presiden mengatakan tidak perlu TGPF, jadi cukup di tangan dari Komnas HAM. Sementara pengalaman kita selama ini, Komnas HAM mempunyai keterbatasan karena hanya punya kewarnaan penyelidikan, tidak penyelidikan. Dan seperti itu, dan juga data yang ada dari 15 kasus laporan atau rekomendasi dari Komnas HAM, seingat saya sejak masih SBI sampai kan itu baru 2 kasus yang di tangan. Nah, karena itu maka saya dengan teman-teman itu menawarkan untuk kerjasama. Maka kemudian Komnas HAM berjalan sesuai dengan jobnya, kami juga berjalan sesuai dengan jobnya. Nah, sudah itu kemudian Komnas HAM melaporkan hasilnya kepada Presiden, dan ada empat rekomendasi, yang menjadi catatan buat kami itu adalah bahwa tidak terjadi pelanggaran HAM berat. Tapi yang menarik di situ dalam rekomendasi Komnas HAM itu, ada saran untuk memperhatikan 2 mobil, diberikan nomornya, 2 mobil. Yang itu juga di dalam temuan kami, mobil ini mobil siapa. Jadi, dari pihak kepolisian juga nanti dalam proses penyidikannya, juga harus mengeksplorasi mobil siapa itu, karena itu bukan mobil polisi, seperti itu. Yang turut di dalam gerakan. Itu menjadi konsen dari TP3, Pak ya? Ya, artinya karena itu, itu rekomendasi Komnas HAM juga seperti itu. Kemudian kami, saya karena mantan wartawan, jadi saya langsung ke bawah, yaitu mengunjungi rumah keluarga 6 korban. Dan saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bagaimana keadaan rumahnya, keadaan keluarganya. Ada seorang namanya Reza, itu rumahnya layak sebagai kandam burung. Kandam burung, betul-betul itu. Dia cuma hansip. Honornya 100 ribu 1 bulan. Kemudian dia juga dan teman-teman menjaga parkir tempat ibadah orang India. Yang 1 bulan, 400 ribu dapat. Mereka 4 orang, maka 100 ribu. Jadi, Reza ini 1 bulan honor 200 ribu. Ibunya janda, pekerjanya hanya memasak nasi, menjual nasi, bagaimana dia bisa beli pistol yang sekian juta rupiah, dan seterusnya. Jadi, dari 6 orang itu, 3 janda. 3 masih ada bapak dan ibunya. Dari situ kemudian saya menganggap bahwa ini ada persoalan serus. Maka kemudian kami susun dan kami ajukan surat ke Presiden awal Februari untuk minta bertemu dan kemudian barangkali bisa saling tukar mendukung informasi dan kami sampaikan data-data itu. Saya tidak tahu apakah surat itu sampai ke Presiden atau tidak. Tapi kemudian beberapa, dua pekan kemudian, kalau tidak salah, itu justru jawaban dari Menko Polhugam kepada kami. Yang intinya bahwa pemerintah sudah menangani kasus itu melalui Komunasam dan kemudian kepolisian. Tapi ketanya kalau TP3 punya data, silahkan disampaikan saja. Tapi tidak perlu lagi ketemu dengan Presiden. Dua minggu yang lalu itu ya? Iya. Sudah tiga minggu yang lalu. Tiga minggu yang lalu. Masih berbual itu. Kemudian dalam kondisi yang seperti itu, keluarga korban ini mendapat teror. Beban fisiologis dengan tuduhan anak-anaknya teroris, narkoba, pengiliran narkoba, dan seterusnya. Saya sebagai orang yang pernah 8 tahun di KPK mengerti persoalan-persoalan seperti itu, maka kemudian kami coba untuk menghubungi mereka lagi, apakah teror masih berjalan, dan seterusnya. Tiba-tiba dari kepolisian mengumumkan bahwa ditetapkan 6 orang itu sebagai tersangka. Jadi, maaf saja, saya bingung juga. Saya pernah belajar ilmu hukum, dan juga pernah lama di KPK. Bagaimana orang meninggal, itu tetapkan tersangka. Kalau misalnya dia belum meninggal, Walaupun sudah dicabut Pak Heamahwa ya? Walaupun sudah dicabut status tersangka itu ya? Itu kalau istilah saya itu, orang tidak pandai berenang, tenggelam. Ketika orang tidak pandai berenang, tenggelam, maka apa saja yang dia rawat di situ untuk bisa menyelamatkan diri. Itu pemahaman saya. Sebab kalau misalnya di dalam QHAP itu kan ada proses penyelidikan. Proses penyelidikan itu adalah proses untuk mencari ada tidaknya suatu tindapidana. Sedangkan proses penyelidikan menurut QHAP adalah ditemukan tersangkanya siapa. Sebelum penyelidikan memang ada yang disebut dengan pulbagat, pengeluang bahan keterangan. Kalau misalnya menurut kepolisian ini, penguntitan itu adalah pengeluang bahan keterangan, maka kemudian enam orang ini kan tidak bisa masuk dalam kategori dalam apa namanya sebagai saksi tersangka atau apa saja seperti itu. Kemudian sudah itu dinyatakan sebagai tersangka. Maka kemudian dalam kondisi itu dua belah pihak sama-sama bertahan. Keluarga bersumpah, anak-anaknya tidak bersalah. Pihak kepolisian mengatakan mereka ini melakukan penyerangan dan seterusnya seperti itu. Maka kemudian kami, saya paling tidak sebagai orang Islam, kaedahnya adalah kembali kepada ketentuan Al-Quran. Ketentuan Al-Quran itu adalah ketika dua belah pihak sama-sama tidak mengaku salah, sama-sama mengaku benar, maka penyelesaiannya adalah mubahala. Mubahala ini di dalam hukum perdata kita disebut dengan pemutus, hukum pemutus, sumpah pemutus dalam perdata. Kalau di masyarakat memang disebut dengan sumpah pocong, tapi kalau dalam Islam disebut dengan mubahala. Maka kami kirim surat kepada Polda Jaya, Metro Jaya, kemudian ke Humasnya dan tiga orang anggota polisi itu. Kami tetapkan sekitar jam 13.30 dilakukan mubahala. Pak Abdullah mohon maaf, yang ingin kami ketahui sampai kemudian bisa diterima Presiden itu seperti apa? Jadi ketika tadi dikatakan tiga minggu sebelumnya itu, tidak perlu bertemu Presiden. Nah sampai bertemu Presiden ini ceritanya bagaimana Pak? Ya, jadi setelah kemudian mubahala itu, besoknya itu polisi menyatakan SP3. Maka kemudian besoknya lagi, atau dua hari sesudahnya itu lagi, kami melakukan kompres pers, menyampaikan surat lagi kepada Presiden. Bahwa dengan pernyataan atau surat dari Menko Polhukam itu, kami menyatakan Presiden unwilling, tidak berniat baik untuk menangani perkara itu. Dan kemudian kami kompresi pers, menyampaikan tenang isi surat kami itu kepada Presiden. Kemudian kami menyatakan bahwa kalau begitu, setelah usaha manusia selesai, selesai maka akhirnya harus kita serang kepada urusan langit. Kami akan melakukan doa dan zikir nasional secara online. Nah, dari sini saya berpikirakan, memikirkan atau menganalisis, bahwa mungkin pada waktu itu surat itu tidak sampai ke Presiden, yang pada awal Februari itu, yang dijawab oleh Menko Polhukam. Tapi setelah kompresi pers kami itu di-vuralkan oleh Menko Polhukam, mungkin Presiden tahu. Maka kemudian hari Senin sore, baru merespon maksudnya. Itu kami ditelepon dari Seknek, untuk besoknya tanggal 8, jam 10 ketemu. Maka besoknya itu jam 8 kami datang ke Istana 7. Nah, oke baik. Cerita tentang bertemu Presiden tadi sudah dijabarkan. Sekarang yang ingin kami tahu singkat saja, mungkin secara poinnya dulu Pak, sebelum nanti kita bahas lebih dalam. Apakah memang benar seperti yang disampaikan Pak Mahfud, bahwa karena kami menerima informasi baru dari Pak Mahfud ini, begitu ya, yang dikutip oleh berbagai media juga, bahwa yang diinginkan oleh TP3 adalah membawa kasus ini ke pengadilan HAM, karena ada pelanggaran HAM berat. Benarkan demikian Pak, ya mahu. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa yang dikutip oleh pelanggaran HAM berat itu kan ada tiga indikator kan, terstruktur, kemudian sistematis, dan masif. Dan kami insya Allah punya data-data itu ada. Sekarang kami lagi susun dalam bentuk buku putih dua jilid. Karena tebal, jadikan buat dua jilid. Jilid pertama itu summary, dan jilid kedua itu data-data dan seterusnya. Itu insya Allah kami sampaikan kepada Presiden, kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung, kepada Komunasam, dan instansi terkait baik dalam negeri maupun buah negeri. Nah itulah maka pertemuan tanggal sembilan itu kami sampaikan dua hal. Artinya bahwa supaya ini ditangani secara terbuka, transparan, akuntabel, dan kedua, disidangkan di pengadilan HAM, bukan pengadilan biasa. Waktu disampaikan seperti itu, Presiden mengatakan terbuka kan dengan segala bukti kalau nanti ditemukan oleh TP3 ya berarti ya? Betul. Presiden menjawab juga dua poin. Artinya bahwa pemerintah akan melaksanakan secara terbuka, secara adil, dan kalau TP3 punya data-data, silahkan sampaikan. Jadi kami akan mengawal itu. Dua pernyataan Presiden itu akan mengawal. Kira-kira seperti apa ketika muncul kelanjutan tentang kematian 16 kar FPI ini kemudian sudah mulai sampai kepada Presiden disampaikan oleh TP3 terkait dengan ingin dibawanya ke pengadilan HAM bahwa ini adalah mereka memiliki bukti pengadilan HAM berat. Apa namanya pelanggaran HAM berat? Ya, terima kasih Mas Indra. Bang Abdullah ini senior saya ya. Saya sudah sampaikan sebenarnya sama beliau ini dulu. Ketua tim menemui Bang Abdullah ini di kantor Komnas. Juga kepada Pak Kontoh. Mas Ridwan, terima kasih. Jadi kalau Komnas HAM, kami sudah masuk lebih jauh ya karena kita sudah mengeluarkan hasil penyelidikan kita yang kita yakini dengan segala bukti-bukti keterangan dan informasi. Jadi ada orang misalnya tidak terlalu paham bagaimana kok Komnas bisa menyimpulkan seperti ini, seperti ini. Sebetulnya kalau dia baca baik-baik keterangan Komnas HAM, laporan kami tertulis maupun yang kami sampaikan dalam berbagai kesempatan itu seluruh dimensinya sudah kita sampaikan. Nah dari kesimpulan dari temuan-temuan itu kami kemudian menyampaikan satu kesimpulan bahwa ini untuk yang empat orang jadi berbeda dengan pandangan Pak Abdullah tadi ya. Yang empat orang itu kami katakan sebagai peristiwa unlawful killing. Ada juga orang yang menggunakan istilah extrajudicial killing, excessive use of force misalnya, terus itu silahkan saja. kurang lebih sama maksudnya. Lebih sama ya. Jadi unlawful killing karena di dalam kilometer 50 ke atas itu setelah itu setelah yang dua tewas itu itu kita memang mendapatkan indikasi-indikasi bahwa ada kekeliruan, kesalahan yang dilakukan oleh aparat itu. Terutama yang tiga orang aparatnya. Nah karena itu kami menyebutnya sebagai satu pelanggaran ya. Kita gak boleh judgment sekarang kondisinya nanti di pengadilan. Ya, itu. Nah kami menggunakan Undang-Undang 39. Itu biasa saja. Ada yang Komnas kadang-kadang langsung Undang-Undang 26 kami pakai. Tapi ada juga yang Undang-Undang 39. Apa ini Undang-Undang 26 Undang-Undang 39 kalau semua Undang-Undang tentang pengadilan hak asas kalau dia ada indikasi pelanggaran ham yang berat. Tua isinya cuma hanya genosida dan crimes against kejahatan kemanusiaan. Itu sekarang ada 12 berkas di tangan Komnas. Kemarin berapa hari lalu saya masih bertemu di kantor Pak Mahfud bersama tim Jak Saagung yang diperintah oleh Presiden. Kita bahas itu. Dan kalau kita perhatikan sampai hari ini itu gak maju-maju itu kasusnya. Kenapa? Karena memang tidak mudah untuk membuktikan apa yang tersebut sebagai pelanggaran ham yang berat. Karena kalau kita merujuk pada undang-undang Ini terkait kasus ini ya Pak Taufan? Terkait kasus ini? Yang 12 kasus yang lain. Oh 12 kasus yang lain. Kesiwame, Papua, Wame Nawasior, Aceh juga. Oke. Bilangan aktifis itu. Itu juga gak bergerak, gak berjalan gitu ya? Ada tiga dulu yang masuk pengadilan, tiga-tiganya semua terdakwanya dibebaskan. Lebih pada kesulitan sulit secara kendala teknis hukum ataukah secara teknis di luar hukum? Karena yang disebut sebagai hambrat itu kalau kita ambil crimes against humanity ya. Struktur sistematis itu kita harus bisa punya bukti bahwa tindakan penyerangan atau pembunuhan terhadap masyarakat ini bahasa yang digunakan oleh statuta Roma itu memang adalah hasil dari sebuah kebijakan institusi atau negara. Kalau kita lihat misalnya apakah ada kebijakan dalam hal ini kepolisian misalnya karena institusi atau lembaga negara ya presiden. Itu kita nggak temukan. Yang sudah jelas-jelas kita simpulkan sebagai pelanggan hambrat saja itu masih dipersorakan oleh tim Jepang Agung. Bagaimana Anda bisa membuktikan ini? Bagaimana kan gitu? Tidak mudah. Kita ambil contoh lagi misalnya di luar negeri itu ada peristiwa dugaan genosida di Rohingya. tim dari PBB itu sekarang sudah terus melaksa itu. Akan dibawa ke ICC. Nanti ICC persoalan lagi. Yang di Myanmar sudah terbukti itu misalnya apa spesial raportus dan mumpulan kekajian genosidanya sudah dinyatakan confirm gitu. Tapi kan nggak jalan-jalan ke kasus itu sampai ke ICC kan. Kenapa? Ada banyak persoalan. Misalnya salah satunya negara yang bersangkutan menjadi negara pihak dalam ICC di Indonesia. Hanya 12 kasus ini 2019 pernah kami coba konsultasikan dengan ICC. Jadi kalau tim di PT 3 katanya mau ke ICC Om Nasam itu sudah duluan ke mana untuk 12 kasus. ICC apa jawabnya pada kami? Kalian bukan negara pihak karena itu selesaikan dengan sistem hukum di negara kalian. Kemudian juga belum ada satu penilaian. Maksudnya bukan negara pihak itu bagaimana Pak Taufan? Ini kan nggak beraktifikasi. Belum beraktifikan. Artinya tidak akan pernah ada kasus pelanggaran hambrat misalnya terjadi di tanah air bisa ke ICC. Kalau ada situasi yang sangat darurat di negeri itu sangat bisa saja. Tapi di Indonesia ini kan sistem politiknya berjalan walaupun kita banyak yang masih mempersoalkan. Demokrasi kita belum substansial. Tapi kelembagaan demokrasi kita jalan. Sistem hukum kita apakah kolapskan? Sistem hukum kita tidak kolaps. Ngawak kita selalu menilai kok ini masih ada yang belum adil dan macam-macam. Pak Abdullah Emahua 8 tahun di KPK tahulah bagaimana sistem hukum kita kadang-kadang dinilai masyarakat belum terlalu adil. Tapi kan tidak bisa dikatakan kolaps. Karena ada KPK-nya ada pengadilan tipikornya segala macam atribut-atribut itu ada kan begitu. Pak Taufan apakah ini penjelasan Pak Taufan dengan mencontohkan tadi beberapa hal yang lain tadi kalau kita kembali ke kasus yang apa Laskar FPI ini apakah itu Pak Taufan mau menggambarkan bahwa ini akan sulit masuk ke SISI pun pasti akan ditolak begitu? atau hal itu tapi hal yang lebih mendasar adalah karena kami sebagai lembaga yang oleh Undang-Undang 26 diberi mandat untuk melakukan penyelidikan yang berat. Berpenang lah intinya berpenang lah ya. Iya kita tidak menemukan itu walaupun kita belum menggunakan Undang-Undang 26 ya misalkan Undang-Undang 39 penyelidikan kita kalau ada indikasi kami akan naikkan ke Undang-Undang 26 tapi karena kami tidak menemukan indikasi misalnya tadi syarat tadi ya misalkan sistematis terstruktur itu kami tidak menemukan bahwa ada perintah penguntitan itu kami temukan tapi perintah penguntitan bukan perintah penerangan atau pembunuhan atau penerangan masyarakat sipil itu hal yang berbeda gitu kalau itu diakui koda Metro Jaya bahkan tunjukkan sama kami surat perintahnya tapi kalau Pak Taufan yang terkait dengan dua mobil yang tadi disinggung oleh Pak Abdullah Heha Mahua apakah itu bisa dikatakan menjadi indikasi semacam sistematis atau terstruktur tadi misalnya Pak Taufan saya katakan tadi dia harus merupakan suatu perintah dan kebijakan adanya dua mobil yang kami sampai akhir kami menelesaikan pendidikan kami belum menemukan siapa ini mobilnya itu tidak menjadi indikasi tapi kami rekomendasikan supaya penyidik ke polisi nanti mencari itu siapa yang ada dalam mobil itu itu kan dugaan kita kan itu pelaku lapangan lain itu yang dicari oleh mereka kan gitu kemudian unsur mengenai meluas misalnya dia menggambarkan bahwa serangan terhadap masyarakat sipil dalam bentuk pembantaian pembunuhan atau perkosaan misalnya kalau dia dalam definisi itu dia bersifat satu serangan yang bersifat berulang dengan ada pola sebagai contoh misalnya di Aceh kami kan menyimpulkan rumah gedong itu sebagai pelanggaran hambrat dugaan pelanggaran hambrat itu memang dalam satu periode tertentu sekian tahun itu itu ada pola yang dilakukan untuk melakukan serangan terhadap masyarakat-masyarakat sipil di Aceh yang misalnya dicurigai diduga sebagai pendukung gam kemudian mengalami penyisaan mengalami ada pola lah intinya berulang ada pola dan berulang terjadi di berbagai tempat ada rumah ada post satisnya disini disini dan macam-macam salah satu yang paling paling fenomenal itu yang di rumah gedong sebetulnya itu ada puluhan post satis semua digambarkan dalam satu periode tertentu serangannya sedikian banyak yang masih korbannya juga banyak jadi bukan dari satu momen peristiwa itu nah itu yang kami kemudian berani mengatakan kami mengatakan ini sebagai unlawful killing dan belum dapat atau tidak bisa disimpulkan sebagai pelanggaran ham yang berat karena itu tidak kami lanjutkan dengan penyelidikan kami dengan mengundangkan undang-undang 26 tahun 2000 itu nah kami serahkanlah itu kenapa presiden ini juga saya perlu kreatifikasi karena dulu ada mantan Komnasah yang bilang itu pelanggaran kode etik ketua Komnasah merupakan kode etikan dia lupa ketika bertemu presiden dalam undang-undang 39 itu dikatakan disitu salah satu pasal saya lupa pasalnya bahwa ada kasus-kasus yang memang itu harus dilaporkan laporannya kepada siapa kepada presiden jadi kami dalam undang-undang bukan bawahan presiden jadi sebetulnya tidak bisa presiden memerintah Komnasah untuk melakukan penyelidikan apapun tetap presiden ini kan kepala negara karena itu maka hasil penyelidikan tertentu tidak semua penyelidikan itu harus diserahkan dilaporkan kepada presiden apalagi dalam logika kami nanti kan ini polisi yang kita minta untuk menindaklanjuti dalam bentuk penyelidikan karena kepolisian itu adalah bawaan presiden karena itu kami sampaikan kepada presiden tolong pak presiden ini rekomendasi kami supaya ditilidikan juti apa yang kami dapatkan kami saya gak membanding-bandingkan soal lama lah ya tapi satu jam setengah saya presentasi dengan teman-teman kemudian diskusi panjang hukumnya pak presiden bilang saya pastikan saya akan perintahkan kapolri untuk melaksanakan rekomendasi kemenasan itu yang dikatakan dan kami konfirmasi itu melalui pernyataan pak istio sikit di berbagai kesempatan dan ketika kami ketemu langsung saya ketemu pak istio sikit itu ada beberapa kali saya tanya apakah sudah tahu dan setelah itu datanglah ketua tim mereka pak rinjen andirian ke komnasa mengambil semua bahan-bahan setelah memang ada perintah dari atasannya sekarang kabar reskrim yang baru pak komjen agus dengan pernyataan yang kami kami dengar di media akan menjalankan rekomendasi komnasam sepenuhnya makanya saya dalam kesempatan saya katakan kata-kata sepenuhnya itu akan kami pegang artinya sepenuhnya itu bukan hanya empat poin tetapi juga substansi dari masing-masing poin misalnya itu kami baik pak peradilannya harus akuntabel peradilannya harus benar-benar jujur itu kan kami baik oke pak Taufan kita kita ke pak soleman ponto dulu ya karena pak soleman juga tadi beberapa kali menyisipkan pernyataan-pernyataan mungkin pak soleman ponto bisa melihat ini kan kemudian datang lagi bahkan sudah sampai ditemui presiden akhirnya tentang bagaimana menyampaikan ini adalah sebuah pelanggaran hambrat pak soleman ponto memang sudah beberapa kali di crosscheckmedcom.id ini mengatakan itu bukan merupakan pelanggaran hambrat mungkin dari perspektif pak soleman meyakinkan lagi atau memberikan penjelasan lagi silahkan pak soleman jadi saya sependapat dengan pak Taufan tadi bahwa untuk pelanggaran hambrat itu tidak terpenuhi unsur-unsurnya sehingga itu hanya excessive use of force kalau saya dari dulu bilang itu excessive use of force jadi kalaupun ada penambahan dua mobil tadi diketahui ya tambah lagi excessive use of force-nya tapi tidak akan bergerak dia menjadi pelanggaran hambrat oh begitu ya jadi walaupun ada mobil yang ini itu bukan jadi indikasi tidak akan mengindikasikan bahwa itu pelanggaran hambrat karena tidak terstruktur tidak ada perintah tidak berulang ini kan hanya incidental hanya sekali jadi itu tetap saja itu masih excessive use of force jadi walaupun mau kemana ke presiden pun presiden tidak bisa ikut campur masuk di dalam sistem peradilan ini seperti disampaikan Pak Taufan ya itu unggah-ungguh saja barangkali ya sampai disampaikan di sana tapi presiden tidak akan mungkin bisa merubah fakta-fakta yang ada tidak mungkin oh jadi maksudnya pertemuan dengan presiden pun kemarin juga tidak akan merubah sebenarnya kalau ini menentukan pelanggaran hambrat atau bukan pelanggaran hambrat begitu Pak Soleman oh iya tidak mungkin lah presiden tidak mungkin bukan rana presiden maksudnya presiden tidak punya kewenangan untuk merubah itu itu tetap saja yang akan berbicara itu fakta di lapangan yang sudah dikumpulkan oleh Komnas HAM tadi bahwa sudah terkumpul tidak terbukti tidak ditemukan bukti-bukti adanya terstruktur ada perintah langsung berulang itu tidak terpenuhi yang ada terpenuhi itu hanya excessive use of force kalau menurut istilah saya kalau yang lain kan unuskufi killing atau apa tapi kalau untuk pelanggaran hambrat itu belum tidak sampai itu tidak sampai ke sana apalagi bicara sampai ke ICC jauh sekali jauh lagi ICC kita tidak bukan negara pihak kita tidak mengakui ICC itu ada kok bagaimana sekarang tiba-tiba kita bawa ke ICC dulu ada ICC kita bilang hei apa ICC gak ada gunanya kita tidak perlu ratifikasi kita masih punya peradilan di dalam negeri lalu sekarang tiba-tiba kita mau ke ICC kan pelan-pelan namanya kita ini kalau mau seperti itu jadi maksudnya ini sebagai penjelasan ke publik juga itu memang akan pasti ditolak oleh ICC maksudnya begitu ya ya pasti ditolak lah dia akan kamu itu siapa harus menjadi negara pihak istilahnya ya atau mungkin yang meratifikasi kita harus mengakui dulu kita harus akui dengan meratifikasi bahwa oke ada yang namanya ICC tapi ketika ICC itu mulai dibentuk itu saya waktu itu atas pertahanan di Belanda kita tidak mau apalah ICC itu mungkin tujuannya bertemu presiden salah satunya adalah seperti itu kira-kira Pak Solemans ya mengakui ICC dulu bagaimana mau ke ICC kalau baru tiba-tiba barang ini belum dibawa ya tidak mungkin lah untuk mendapatkan ratifikasi itu harus ke DPR harus kepanjang jalannya untuk itu masih terlalu panjang oke saya ingin coba melihat perspektif lain dari Mas Ritwan Habib coba kira-kira kemarin itu kan sebenarnya juga cukup informasi yang baru ya ketika presiden akhirnya menemui Pak Amin Rais ada Pak Abdullah Hehamawa juga ada Pak Marwan betul-betul di sana dalam konteks hal ini adalah sebagai TP3 Mas Ritwan melihatnya seperti apa sih akhirnya kemudian Pak Jokowi mau menerima apakah benar baru menerima informasi ini atau memang baru punya waktu sekarang atau bagaimana Mas Ritwan Habib ya Mas Indra ini pertemuan yang menurut saya sangat apa ya historical gitu ya historical ya ya historical dalam catatan saya sejak Pak Presiden Jokowi menjabat ini mungkin salah ya silahkan dikoreksi tapi dalam catatan saya sejak Presiden Jokowi menjabat secara formal pertemuan dengan Profesor Amin Rais itu baru kemarin oke di istana ya di istana jadi di istana negara di istana negara secara formal pertemuan dengan Profesor Amin Rais itu baru kemarin dan video yang diposting oleh akun Sekretariat Presiden di Youtubenya itu ditonton banyak sekali orang ribuan ratusan ribu orang hanya dalam beberapa jam setelah pertemuan itu termasuk beberapa foto yang viral di Twitter bahkan potongan-potongan video yang viral di media sosial artinya sebenarnya publik tidak melihat pada kasusnya Mas Indra publik melihat pada pertemuan antara senior-senior Pak Abdullah Heha Mahua beliau kan figur tokoh anti korupsi Indonesia kemudian Profesor Amin Rais kemudian Bang Marwan Batubara itu kan figur-figur yang selama ini dikenal sebagai pribadi yang kritis terhadap pemerintah dan kemudian ini diterima secara resmi di Istana Presiden di Istana Mertika itu menjadi representasi yang saya melihat komentar netizen positif karena kemudian mereka berharap akan ada semacam rekonsiliasi nasional secara utuh bukan secara politik kalau secara politik rekonsoliasinya itu terwujud dalam simbol Pak Prabowo menjadi menhan Bung Sandiaga menjadi Menteri Pariwisata itu secara politik tetapi secara utuh globally whole sepenuhnya itu itu representasinya ya para senior yang kemarin datang itu yang kemarin menghadap bukan menghadap ya bersilatu rohmi dengan presiden itu itu representasinya dan saya saya salut dan hormat kepada Profesor Amin Rais Pak Abdullah Amagwa dan para senior itu karena beliau beliau yang sudah dalam artian sangat senior masih meluangkan energi dan semangatnya untuk mengawal problem bangsa ini yang dianggap sebagai problem ini salah satunya soal mengawal kasus ini dari sisi itu kami-kami sebagai anak muda ini mungkin cukup harus malu dengan para senior dengan kegigian dan semangat mereka terus-menerus menyuarakan ini dan saya kira penjelasan dari Bang Tovan Damanik saya kira cukup clear Mas Indra artinya begini ada beberapa kasus yang memang belum tuntas yang sekarang sedang diusip baris krim yakni pembunuhan atau dalam tanda petik versi polisi adalah terpaksa menembak karena direbut senjatanya ini versi polisi pada saat mobil mau menuju ke markas ini versi polisi diambil senjata lalu menjadi penembakan ini yang kemudian dianggap oleh Komnas HAM yang harus diusul secara hukum dugaan unlawful killing tadi katanya betul unlawful killingnya disitu nah ini kan belum tuntas yang ini ini belum tuntas dan ini memang kita tunggu perkembangan kasusnya seperti apa misalnya belum diumumkan apakah sudah ada tersangka atau belum kemudian siapa saja polisi-polisi itu yang kemudian menurut Komnas HAM harus diperiksa nah dalam hal ini saya setuju tetapi dalam proses bahwa ini satu hal yang sangat sistematik tadi Pak Sulaiman Ponto juga sudah menjelaskan bahwa ini ya insidentil karena kalau ini sistematik yang awal Habib Rizik itu banyak mobil tidak cuma satu mobil Chevrolet itu ada 4 atau 5 mobil dan mobil-mobil yang lain selamat artinya tidak dilakukan pengejaran dan sebagainya kalau ini sistematik selesai semua kalau ini sistematik karena berarti kan ini satu operasi yang tersusun rapi kemudian ada perintah yang jelas kemudian ada tahap-tahapnya polanya kan pasti jelas-jelas terjadi dan yang terjadi kan faktanya dari Komnas HAM menemukan bukti bahwa FPI itu menunggu sempat menunggu sempat menunggu beberapa waktu lalu Pak Tovan Damanek anggota FPI-nya sempat menunggu rombongan polisi itu artinya ditunggu jadi kan tidak sistematik kalau sistematik mereka tidak sempat tidak akan sempat melakukan menunggu sudah dihabisin jadi sekali lagi dengan penuh hormat kepada Pak Abdullah Heha Mahua Prof. Amin Rais dan para senior menegakkan keadilan di Indonesia itu penting tetapi mohon izin barangkali juga penting untuk menjelaskan kepada anak-anak muda ini seumuran saya ini bahwa proporsi keadilannya sesuai dengan fakta yang ada jangan sampai kemudian semangat untuk menegakkan keadilan itu menutupi menutupi kemauan dan keberanian kita untuk melihat fakta yang sebenarnya itu Mas Indra kalau yang disebut dua mobil itu gimana kalau perspektif Mas Ridwan Habib bahwa ada dua mobil lain itu yang mobil siapa bukan mobil polisi ya pada saat itu kan sudah dijelaskan sebenarnya bahwa ada semacam ini versi FPI ya ada semacam pembuntutan-pembuntutan oleh mobil-mobil yang tidak dikenal akan tetapi dua mobil itu kan tidak terlibat dalam penembakan itu sudah jelas bahwa yang melakukan penembakan termasuk yang empat ditembak di dalam mobil itu adalah pihak kepolisian yang itu yang didesakkan oleh Komnas HAM agar segera diusut tadi kan Pak Taufan sudah menjelaskan ini yang harus diusut nanti kabar risk rimnya yang akan mengambil alih itu yang kita tunggu oke baik mungkin Pak Abdullah Muhammad ingin menanggapi beberapa perspektif tadi ya yang disebutkan bahwa ini tidak ada pola tidak ada apa namanya pengulangan artinya itu menunjukkan tidak terstruktur dan masif juga saya ingin mendengar tanggapan sekaligus mungkin Pak Abdullah Muhammad tentang kedatangan ke istana bisa disebut rekonsilis rekonsilisasi setuju gak Pak Abdullah rekonsilisasi itu itu bab lain oh itu bab lain saya bukan politis jadi saya tidak bicara soal rekonsilisasi oke kalau rekonsilisasi itu artinya kembali ke KPU KPU disidangkan pelanggaran KPU bagaimana dan seterusnya kalau rekonsilisasi artinya kita kembali ke titik nol tapi saya tidak bicara dalam konteks itu bahwa kemudian anggap rekonsilisasi ya sah-sah saja seperti itu kalau kita mau lihat persoalannya itu bermula dari pilkada DKI ini jujur saya harus mengatakan pilkada DKI 2017 iya pilkada DKI itu secara teoretis teori apapun di dunia Ahok harus menang kenapa didukung oleh presiden semua partai politik besar semua sembilan naga dukung tapi kalah kenapa kalah karena HRS dan 212 turun ke masjid turun ke musalah dan disitu persoalan bermula kolomerat hasil serupai KPK 2019 menemukan bahwa untuk menjadi seorang anggota DPR pusat di Pulau Jawa kalau dia tokoh tokoh itu misalnya UAS AAG itu minimal 1M kalau bukan tokoh itu minimal 5M sampai 20M lantas dari mana uang mereka maka para kolomerat datang kepada mereka kami akan menyelesaikan Anda tinggal terima bersih apa tekan prestasinya 2 proyek dan undang-undang dan itu kita lihat dari 255 anggota DPR itu adalah pebisnis maka undang-undang Minerba undang-undang COVID-19 amanian undang-undang KPK undang-undang cipta kerja cipta kerja itu bulat diterima jadi kita lihat itu bagaimana strategi tapi saya kembali kepada pokok soal karena soal pilkara DKI itu maka disitulah dendam maka kemudian dilakukan sistematisnya misalnya berapa kali HRS dicoba dibunuh ada data-datanya belasan kali yang mencoba siapa Anda tahulah Anda tahulah nanti nanti apa namanya di dalam buku putih itu nanti kami jelaskan nah kemudian sampai ini masuk menjadi bagian buku putih Pak Abdullah jadi mundur sampai ke DKI menurut pengamatan kami itu mulai dari pemilihan gubernur DKI sudah itu kemudian dipersekusi kemudian dikriminalisasi sampai kemudian beliau harus hijrah ke Mekah akhir 2019 saya dengan teman-teman ketemu beliau di Mekah beliau perlihatkan buat kami ada dokumen dari imigrasi Arab Saudi yang mengatakan bahwa ada tekanan dari pemerintah Indonesia agar supaya HRS tidak boleh keluar dari Arab Saudi bahkan HRS mengatakan orang Malaysia datang ke sana minta dia untuk pindah ke Malaysia dijamin di Malaysia tapi persoalannya bahwa tidak bisa keluar dari Arab Saudi pertanyaannya adalah bahwa kenapa tiba-tiba kemarin itu seperti welcome datang ke Indonesia seperti welcome kan tadinya tidak boleh tiba-tiba kemudian itu semua itu ada kecurigaan maksudnya dari apa namanya Pak Rizik Sihab dan juga maksudnya itu mempunyai kecurigaan ketika merasa welcome itu 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 menurut menurut kami artinya kan kan ada surat resmi dari imigrasi Arab Saudi bahwa mereka mendapat tekanan dari pemerintah Indonesia seperti itu itu fakta nah kemudian diumumkan secara luas bahwa HRS datang tanggal sekian acara ini bla 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 ada semua terberita kenapa pihak keamanan tidak mengantisipasinya itu persoalannya lantas kemudian terjadi di petamburan kemudian di apa namanya dikasih 50 juta denda sudah itu kemudian di Bogor kemudian di terus nah jadi ini kan apa namanya beberapa tempat kemudian di tol dan seterusnya kalau misalnya itu penguntitan mas yang kalau di KPK dikenal dengan surveillance itu objek itu tidak tahu tidak tahu kita bahkan jangankan objek teman satu ruangan pun tidak boleh tahu nah jadi kalau misalnya surveillance penguntitan misalnya itu kan mobilnya itu jauh tidak diketahui mungkin satu kilo dua kilo sekarang mobil itu tidak menggunakan uniform petugas itu tidak menggunakan uniform kalau mas punya pengalaman di jalanan dengan malam ada mobil yang dempet yang zigzag dan seterusnya dalam pikiran mas itu ini apa namanya penjahat mau merampok pembegal dan seterusnya itu itu naluria logis andai kata mereka menggunakan mobil resmi uniform tentu saja saya persalahkan MPI kenapa melawan tapi ini tidak diketahui maka sebagai anak buah sebagai apa namanya pengantar atau pengawal mereka punya kewajiban untuk melindungi pemimpinnya sehingga terjadilah ziksa mas sore hari tanggal 6 sore hari di kilometer 50 itu sudah ada pasukan hitam-hitam dengan senjata laras panjang menurut KUHAB barang bukti itu harus dilindungi sampai kapanpun sampai tingkat kasasi pengalaman saya di KPK mobil-mobil yang disita oleh KPK itu nongkrong di KPK sampai bertahun-tahun karena belum kasasi belum apa namanya inkrah maka kilometer 50 itu adalah barang bukti dalam KUHAB karena terjadi di situ kenapa dihabiskan kemudian saksi-saksi di situ diambil HP disuruh hapus dan seterusnya seperti itu ini cerita dari siapa saksi-saksi diambil HP-nya saksi-saksi diambil HP-nya menurut yang di tukang parkir di kilometer 50 itu saya sudah datang kilometer 50 sebelum dibongkar nah sekarang sudah dibongkar tidak ada lagi barang bukti itu tidak boleh kemudian tidak ada polis lain dan seterusnya kemudian masifnya itu setelah kemudian HRS ditangkap kemudian EP dibubarkan seluruh Indonesia jangankan polisi tentara pun juga ikut menurunkan Baleho tentara juga ikut menurunkan Spandu sejak kapan tentara punya tugas menurunkan Baleho itu beberapa hal yang mengakibat itu terkait Pak Eblah dengan kejadian menurut Pak Abdullah Heah Mawah itu terkait dengan kejadian yang ada di kilometer 50 iya kan sesudah itu kemudian kan terus kemudian apa namanya EP dibubarkan dibubarkan terus sudah diperintahkan semua seterusnya jauh sebelumnya itu maka ada propaganda untuk menolak HRS datang kemana-mana ada propaganda terhadap tokoh-tokoh agama tokoh-tokoh masyarakat untuk kemudian mengkriminalisasi dan seterusnya ini semua adalah satu paket yang tidak bisa terlepaskan daripada gerakan bagaimana apakah itu gerakan komunis gaya baru mengadu domba antara satu komunitas dan komunitas lain mengadu domba antara pemerintah dengan masyarakat itu person lain tapi itu ada nah itu nanti dalam buku putih itu kami jelaskan secara detail kapan buku putih itu akan dirilis atau diinikan Pak Abdullah ya tentu saja kami sampaikan dulu ke Presiden ke Komunasam ke Polri baru kemudian ke publik yang lain mudah-mudahan dalam oke baik nah dari penjelasan Pak Abdullah Hehamahua tadi Pak Taufan ada tanggapan tidak Pak maksudnya tadi itu yang diceritakan itu itulah gambarannya terstruktur dan sistematis dan masifnya ada di cerita itu tadi Pak Taufan Komunasam apakah juga sempat melihat framing seperti itu atau bagaimana Pak Taufan Damanik ya saya malah jadi bingung nih maaf ya karena menurut saya konstruksinya kemana itu bagaimana menariknya ke Pilkada 2017 misalnya atau persoalan-persoalan lain karena begini kami kan bergerak dari ya ada 6 orang yang meninggal tewas kenapa yang dua karena begini-begini kita cari kan tempat seperti apa pesiwanya kalau kita kaitkan misalnya ini pertanyaan sederhana saya ingin jadi muncul pertanyaan-pertanyaan saya juga kalau begitu kalau misalnya yang dikaitkan dengan Pak Diji Hihab misalnya lho gampang aja kan mereka bisa serang langsung beliau karena mereka tahu dimana keberadaannya waktu di rumah sentul misalnya tahu polisi tahu disitu ditunggu aja disitu kan dipantau kemudian dalam perjalanan ini mobil Pak Diji Pangdanya dan lain-lain itu seluar keluarganya ada berapa mobil itu itu sudah meluncur jauh kita punya bukti-bukti yang sangat kuat tentang itu saya katakan ada 9 ribu video 137 ribu lebih screen capture detik demi detik misalnya mobilnya itu kesempatan berapa itu juga terdeteksi di menit berapa jam berapa detik berapa ada itu meluncur normal aja jadi serangan pada siapa sebetulnya kalau memang itu direncanakan saya gak mau bicara yang lain saya bicara bahwa apakah pembunuhan terhadap yang 6 orang ini itu sistematis kan itu yang kita harus buktikan untuk kata-kata kan hambrat jadi Pak Taufan maaf Pak Syafatong dulu jadi maksudnya bahkan ini pun tidak terkait dengan rezik sihab sebenarnya kasus ini begitu maksudnya iya karena sudah jauh fokus ke 6 orang itu berarti ya sudah jauh kemudian ini maaf ya ini data tapi kan kadang-kadang kalau kita sampaikan nanti kita di ada yang bilang arogan lah ada apa lah saya kadang-kadang tapi saya percaya kalau abang dah saya ini pasti sangat menghormati setiap pandangan jadi poisenot misalnya itu memang kita temukan dalam poisenot itu kata-kata untuk menunggu jadi gitu kan makanya kami menyimpulkan kami katakan begini kalau seandainya Laskar ini tidak menunggu sebetulnya persiwa ini tidak terjadi karena apa? karena yang dikontek sudah jauh yang melindungi berusaha menindungi ini mengawal ya memisahkan antara dua mobil polisi ini dengan mobil Pak Riji Sihab dan rombongan keluarganya termasuk pangdanya itu pangdanya kan di depan paling depan tuh mobil apansa putih yang pakai lampu-lampu biru udah jauh di depan jaraknya itu juga sudah jauh mereka ini keluar lagi dari tol itu masuk ke jalan internasional di Cikampek itu kemudian disitulah terjadi kejar-mengejar itu terjadi kejar-mengejar sampai ada tembak menembak ini kan dibantah ya ya gak masalah dibantah nanti kan dibuktikan di pengadilan benar gak bahwa ada tembak-menembak rekomendasi Komnas HAM salah satunya kan juga untuk mengusut keberadaan senjata api itu kan gitu kenapa Komnas HAM bilang ya polisi kan bilang yang itu bahkan dia harus buktikan itu jangan polisi kemudian ngomong sesuatu tapi dia gak bisa buktikan walaupun kami punya data-data lain yang mendukung itu tapi karena polisi yang pertama sekali mengatakan itu kami desak polisi sekarang dalam rekomendasi kami Anda harus buktikan itu siapa bukan hanya ada atau tidak ada tapi juga siapa sumber senjata kami juga punya bahan sebetulnya untuk itu komunikasi-komunikasi telepon WA dan lain-lain itu ada ada data juga ada data juga soal kepemilikan senjata yang disebut milik lasker FPI itu karena kita gak sampai makanya itu tugas mereka kan tapi bahwa ada pembicaraan-pembicaraan yang mengindikasikan ya sekali lagi kan Komnas kan tahapnya penyelidikan jadi kami mengatakan mengindikasikan bahwa memang ada ini gitu tetapi tentu saja tanggung jawabnya lebih persis pada polisi apalagi polisi sejak awal sudah mengatakan ada kan lagi tanggung jawabnya tapi memang Komnas mengindikasikan itu nah baru kemudian mereka kembali ke jalan tol itu ini antara yang dua mobil lasker dengan dua mobil polisi terus ada mobil yang tadi gak jelas ini itu terpisah sama sekali dengan rombongan Pak Riji Siap keluarganya yang dipimpin oleh Pangda tadi yang berada paling depan itu sudah terpisah jadi kan sekali kan kita ingin membangun sebuah konstruksi untuk memuktikan apakah ada indikasi sistematik itu loh direncanakan segala macam itu kan gitu nanti kalau ada kami keceran lagi apakah ada kebijakan sebab bisa jadi ada perintah atasan misalnya tapi itu belum tentu sistematik belum tentu dia mewakili kebijakan lembaga karena dalam statuta Roma dikatakan dia memang harus menjadi bagian instruksi pimpinannya dan itu adalah kebijakan lembaga tidak mudah itu kan gitu kami cari ini semua dia enggak ketemu itu ini memang peristiwa kalau tadi istilahnya Mas Ridwan tadi insiden sebetulnya walaupun kan enggak enak kalau kita bilang begitu karena nanti masyarakat salah tafsir insiden tapi orang mengecilkan maksudnya kami sangat sangat berempati tentang itu maksudnya berusaha proporsional melihat fakta maksudnya Pak Ridwan Batuara tadi pagi menyinggung-nyinggung soal ini dari keluarga miskin segala macam Mas 99% yang tangani Komnas HAM dari 6 ribuan kasus itu semuanya warga miskin enggak ada orang kaya datang Komnas HAM ini Mas biasanya sudah haknya dilanggar ngadu kemana-mana enggak dapat juga keadilan datang Komnas HAM jadi enggak usahlah diragukan komitmen soal itu kepada Komnas HAM yang kami urusin semuanya orang miskin Mas tanah digusur sama perkebunan misalnya jadi maksudnya jangan sampai ada framing-framing mengatakan soal orang miskin dan sebagainya mana sih ini Herman tadi kami urus Pak Kapolda Kaltim kami panggil siapa Herman itu meskipun dia diindikasikan melawan tindak bidana dia juga dari keluarga miskin oke baik-baik yang sekarang urus di Sumatera Barat kena tebak kepalanya oleh polisi itu siapa meskipun diindikasikan melawan tindak bidana juga orang miskin apalagi yang digusur-gusur Mas buru yang ABK yang mati di luar negeri itu miskin semua itu jadi kami tentulah punya konsen itu jadi makanya kita hati-hati untuk menyampaikannya tapi fakta hukumnya begini gitu loh karena itu kami bergerak dari fakta hukum itu kami mengatakan ini peristiwa unlawful killing namun belum bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat sebetulnya tetap di proses pidana maksudnya tetap di proses secara pidana kalau kita nanti misalnya itu KUAP 340 nggak salah ya sudah ada unsur rencana mereka bisa dihancang hukuman mati loh walaupun Komnas pasti tidak setuju hukuman mati sedangkan dikira itu tidak pidana berat itu pidana berat jadi tetapi bisa kami gunakan kemudian undang-undang 26 tahun 2000 nggak untuk naik ke situ kami harus betul-betul apa ya presisi dalam mencari data-data ada kasus misalnya di Papua kami gunakan undang-undang 39 dalam perjalanannya kami menemukan indikasi maka kami naikkan kami menggunakan undang-undang 26 26 ya walaupun orang juga banyak nggak paham juga kadang-kadang kalau kami gunakan undang-undang 26 maka kami jadi silent mas oh nggak bisa Komnas Sipers itu nggak bisa nggak ada ya di undang begini juga nggak bisa Pak ya nggak bisa oke oke baik baik setiap tahun ada orang bicara tentang pelanggaran hamperat bersiwami tapi Komnas Sipers nggak komentar ya ya oke oke kalau ini undang-undang 39 kita bisa buka jadi bisa oke baik baik Pak Soleman ya saya ke Pak Soleman Ponto ya sebelum ke Mas Ritwan juga tadi kan ini kemudian menggambar pertanyaan yang sama sebenarnya menggambarkan upaya sistematis masif dan terstrukturnya itu dengan menarik ke belakang di 2017 ada dendam dan lain sebagainya kalau dari sudut pandang Pak Soleman seperti apa Pak Soleman? saya kira juga tidak Pak Indra ingat kita sudah beberapa kali bertemu di sini kan yang kita bahas yang disampaikan Pak Abdullah tadi mulai Pak Sirisi datang mulai pembubaran FPI itu kan sudah ada parsial-parsial yang terputus tidak bersambung dia kalau dibilang TNI tidak punya kewenangan untuk menurunkan bali saya tidak sependapat undang-undang itu ada tugas TNI untuk membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas pemerintah daerah kan kita sudah bahas itu dan yang kita bahas kan sudah jelas yang disampaikan Pak Abdullah Mahwah tadi kan bukan barang baru Pak kita sudah bahas satu persatu itu jadi itu sudah kita buktikan bahwa yang disampaikan tadi itu adalah hal-hal yang terputus yang kalaupun disambung itu dicari-cari sembungannya tapi terputus itu sudah terputus maksudnya parsial berbeda-beda parsial berbeda walaupun ini terkait semua dengan FPI reziksi tapi kasusnya berbeda-beda kalau dibilang kenapa FPI dibubarkan saya punya data 15 tahun saya mencatat antecedennya FPI kan saya sudah berbilang kan kepertemuan kita disini tidak salah pemerintah membubarkan FPI tapi dibubarkan bukan karena Pak Anies ada masalah lain dan saya punya catatan anteceden tentang itu itulah yang kita sampaikan ada 15 tahun jadi itu tidak bisa yang mundur ke belakang kemudian itu menjadi terstruktur tidak bisa saya sependapat dengan Pak Tovan tadi titik berat kita kan sekarang itu ada kematian 6 orang itu ya kematiannya itu ya sudah disampaikan semua fakta yang ada itu hanya memperlihatkan kalau menurut Pak Tovan itu unlawful killing kalau kami dari intelijen bilang itu excessive use of force tetap ada proses pidana lah disitu maksudnya kalau pun itu untuk menuntut keadilan maksudnya kan nah disitu artinya lebih baik tidak ada keadilan daripada tidak ada kepastian hukum yang ada itu adalah kepastian hukum keadilan belum tentu tapi kepastian hukum itu ada nah lebih baik ada giupnya seperti itu lebih baik tidak ada keadilan daripada tidak ada kepastian hukum nah kepastian hukum inilah yang sedang kita cari keadilan nah itu belum tentu karena rasa adil Bagi pihak ini Itu rasa Tidak sama Tapi kepastian hukum itu pasti sama Itu adil Itu sangat relatif Menjadi relatif, baik Mas Ridwan, ini kan Intinya poinnya adalah Mendapatkan keadilan bagi Empat orang itu Dalam konteks Yang disebutkan oleh Komnasah adalah Unlawful killing Sebenarnya Apakah memang Seperlu itukah kemudian Sampai membuat Hal ini atau kasus ini Dianggap sebagai sebuah pelanggaran hambrat Ataukah memang Pidana itu juga Proses hukum pidana itu juga bisa cukup memberikan Keadilan begitu ya Ya Mas Indra Sebelum kesitu saya kira Ini juga keprihatinan kita ya Ketika kita misalnya Melihat laskar-laskar yang mengawal HRS kemarin Itu kan tadi Pak Abdullah Heiha Mahua juga sudah menjelaskan Kondisi ekonominya bagaimana Itu kan Jadi Ini keprihatinan kita Kenapa pemuda-pemuda Islam Yang punya hiroh dan punya semangat Yang luar biasa untuk menegakkan Islam Itu tidak terwadai dengan baik Dengan sistem yang baik Dengan edukasi politik yang baik Sedangkan Indonesia ini Sumber dayanya luar biasa banyak Saya bilang begini misalnya Teman-teman yang sekarang menjabat di kementerian misalnya Ada Bahlil Lahadiah Itu aktivis Islam juga dari Papua Kemudian ada Rosit Yang sekarang komisaris Bang Syariah Indonesia Itu aktivis Islam juga Wakil presiden kita adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin Seorang ulama Kenapa ini tidak bisa kita sinergikan Sehingga kemudian edukasi politik Itu tidak kemudian dibentur-benturkan terus Dibentur-benturkan seolah Melawan sesuatu yang tidak jelas Melawan komunisme gaya baru Melawan sesuatu yang Wujudnya tidak ada Padahal sebenarnya Ada banyak sekali kesempatan Bagi para pemuda Islam Untuk beraktifitas Berkarya di negeri ini dengan baik Kan bayangan kita sebagai junior-senior Meneladankan itu Gini caranya kamu beraktifitas Gini caranya kamu membaktikan dirimu Untuk negeri Bukan kemudian Senior justru mencekoki adik-adik Mencekoki para junior Dengan skenario konspirasi Lalu kapan pemuda Islam Menguasai Indonesia Kalau kemudian narasinya seperti itu Kapan kemudian kita menjadi terdidik Kemudian berwibawa dan setara Kemudian mengambil alih peran politik Di negeri ini Kalau kemudian narasinya adalah Kita melawan komunis Gaya baru Ini rekayasa Yang disiapkan intelijen Waduh Saya kan menyesal sekali Kalau ini kejauhan Menurut saya Mas Indra Konspiratif itu Jadi begini mohon izin Saya bukan menyalahkan Pak Abdullah Hei Hamahua Saya hormati beliau sebagai sesepuh Sebagai senior Tetapi kami yang muda-muda ini Butuh guidance yang lebih Saya belajar di S2 Kajian Strategic Intelligence Universitas Indonesia Karena dulu waktu menjadi aktivis mahasiswa Saya selalu dicekoki dalam forum-forum kampus Bahwa intelijen hitam menguasai Indonesia Saya tidak percaya Karena itu saya belajar intel Saya masuk dan saya pelajari intelijen Saya ketemu para intel asli Sebagai dosen-dosen saya Lalu kemudian saya mempelajari ilmunya Dan saya tidak temukan itu Yang saya temukan adalah justru Sempitnya pikir adik-adik Sehingga selalu bergerak dalam kerangka pikir yang sempit Dalam tempurung Padahal peluangnya sebenarnya Kalau dibuka tempurungnya Itu besar banget Pemuda Islam itu bisa jadi apapun Dibandingkan Mohon maaf Pengawal dengan senjata rakitan Dan mohon maaf Wafat di tol gitu loh Sementara keluarganya begitu menyedihkan Ini kan yang saya kira Ini yang harus dihentikan lah Menurut saya Saatnya kemudian empowerment Pemuda Islam itu caranya berbeda Pemuda Islam ya jadi Komisaris lah Jadi asisten menteri Jadi menteri Jadi politisi Jabatan-jabatan yang kemudian secara real Menguasai republik gitu loh Dan bisa memberikan perubahan kebijakan Memberikan perubahan kebijakan Jangan kemudian diperi-peri Kemudian dimanjakan dengan narasi-narasi Kita lagi ngelawan musuh nih Kita lagi ngelawan komunis nih Dan musuhnya itu Gak ada Gitu loh Ini yang Ini yang saya Mohon maaf ini Mohon maaf sekali Harus saya sampaikan Karena mundur sekali tadi Ini awalnya kita menjelaskan soal Soal Tapi ini akan ditulis dalam Buku putih nanti Kalau dari Pak Dula Dan akan dibuka ke publik Ya Saya tidak Tidak heran Karena saya dulu di kampus kan juga Ngikutin itu Pak Abdullah Yamah Adalah senior di HMI Saya pernah aktif di HMI Saya pernah aktif di PMI Di kami Jadi kami tahulah Narasi-narasi yang diajarkan Di Diksar Di Batra Di acara-acara kami Itu kami tahu Tapi kalau seperti ini Terus dilestarikan Sementara tantangan global zaman Era digital Sudah berubah Lah pemuda Islam Mau jadi apa Gitu loh Apakah mau jadi tukang parkir Dengan gaji 100 ribu sebulan Sebagaimana yang Dibilang Pak Abdullah Yamah Kan harus meningkat Gitu loh Kemudian Islam Harus berubah Baik Maksudnya narasi tadi Kejauhan ya Pak Abdullah mungkin Bisa ditanggapi Pak Abdullah Narasi tadi untuk Sampai ke belakang DKI Pilgub DKI 2017 Dan sebagainya Terlalu konspiratif Gitu Pak Abdullah Ya Ini kan Pengalaman saya Di KPK Sampai saya Dengan teman Sampai ke situ Saya berikan contoh aja Mas Ada satu kasus Di KPK Kemudian diproses Diproses Dijati hukuman Seorang penyidik Memberitahu sama saya Pak Abdullah Kami tahu Bahwa Uang itu Yang diberikan untuk Bayar Anggota-anggota DPR Blablabla itu Bukan uang dia sendiri Tapi uang dari orang ini Disebutkan Salah seorang Pengusaha besar Terus saya bilang Kenapa gak diproses Dia bilang Alat buktinya itu Susah Kenapa? Karena tidak ada Tapak kakinya Kesana Tapak kakinya Beda polisi Jaksa dengan KPK Kalau polisi Jaksa Bisa menangani saja Menetap seorang tersangka Tidak ada alat bukti Kemudian di SP3 KPK-nya tidak boleh SP3 Nah Ini contoh Bahwa Orang jelas Diakui oleh teman-teman Penyidik Tapi tidak bisa ke situ Jadi yang disebutkan Oleh Adina Ridwan tadi itu 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 benar Tapi ini fakta Yang saya alami Di KPK selama 8 tahun lebih Itu ada seperti begitu Coba Anda bayangkan 80,2% Lahan di seluruh Indonesia Dimiliki oleh mereka Empat orang Terkaya dari Sembilan naga Sama dengan 100 juta Ini kan fakta Ini fakta Seperti itu Atau misalnya kita punya Utang sekarang Itu Sudah sekian Triliun Yang itu nanti 2050 baru lunas Kalau 2050 lunas Itu kalau bayar teratur Apakah 2050 itu Masih ada Indonesia Ini sampai Sampai ke sana memang Pembahasannya Pak Abdullah Oh iya Ini kan Dalam Dalam Kalau kita baca buku Apa namanya Hukum positif Dari Almarhum Yang di Jawa Tengah Itu kan Harus keluar daripada Dogma yang tertulis Di dalam Undang-undang itu Makanya tadi Pak Pontus Sudah mengatakan Bahwa tujuan hukum itu Pertama Kepastian hukum Kedua Keadilan Ketiga Dampak Kepada masyarakat Jadi oleh karena itu Maka Harus dilihat pada Tiga aspek itu Sehingga Begitu Maka kita harus melihat Daripada Apa yang disebutkan Dengan Koridor-koridor resmi Contoh yang tadi Saya sudah katakan Mas Kenapa Barang bukti itu Dihilangkan Itu jelas Menurut Kuhab Barang bukti Dijelaskan Itu hilang Soal peluru Ini pengalaman Saya di KPK Kasus Pantasari Ketika diadili Maka di Pengadilan itu Terbukti bahwa Ada dua eksekutor Dua eksekutor Ternyata Menurut polisi Bahwa yang menembak Nasaruddin itu Ada yang naik Naik motor Tembak Tapi temuan Bahwa yang menembak Itu adalah Menggunakan sniper Pada waktu yang sama Karena Terbukti bahwa Yang menembak Pistolnya itu macet Jadi ada sniper Sehingga Kalau misalnya Komnas HAM Dimana saya katakan Kalau Komnas HAM Bicara tanggal tujuh Saya percaya Betul ini tanggal tujuh Ya memang gitu faktanya Misalnya ada peluru Ada senjata Kan Paul Dajam mengatakan Pertama senjata itu Rakitan Besoknya diralat Bahwa itu kemudian Dirampas Dan seterusnya Nah Sekarang Apakah kemudian Peluru yang ditemukan Selangsungnya oleh Komnas HAM Peluru dari Polisi Peluru dari EPI Atau peluru dari Pihak ketiga Yang saya katakan tadi Bahwa Sorry hari mereka sudah ada Di kilometer 50 Nah ini Persoalannya Karena itu Maka dulu Kami usukan TGPF TGPF itu Yang kemudian Mempunyai Keunangan yang lebih luas Tidak hanya Seperti Kalau Komnas HAM Kanya penyelidikan Terbatas Tapi kalau TGPF Lebih luas Itu sebenarnya Tapi karena Presiden tidak Membuat TGPF Maka kemudian Ya Kita lakukan yang Seperti sekarang Seperti itu Mas Oke Baik Ini pertanyaannya Langsung Mungkin ke poinnya ya Pak Abdullah ya Kalau misalnya Yang dituntut sekarang Adalah Adanya Pelanggaran HAM Berat Ataukah Sebenarnya Kalau menuntut Keadilan Itu kan juga Tetap akan berjalan Pindana terhadap Polisi yang Diduga Atau Diduga melakukan Unlawful killing tadi Apa namanya Melakukan Pembunuhan Di luar Fungsinya sebagai Kepolisian Ya Saya kan Memahami Apa yang disebutkan Oleh Ketua Komnas HAM Ada 15 kasus Baru 3 yang diproses Dan itu karena Memang Persoalan Penegakan hukum kita Seperti itu Oleh karena itu Maka Kemudian Ini kan yang Meninggalkan manusia 6 orang manusia Bukan 6 ekor kucing Kalau 6 ekor kucing Itu juga kita Sedih kalau kita punya Kucing 6 ekor mati Ditabrak Ini 6 orang manusia Kalau ini dibiarkan Maka nanti akan berulang Akan berulang 800 lebih Petugas TPPS meninggal Selesai 11 orang meninggal Tanggal 20-21 Mei Selesai Ada berapa Mahasiswa Puluhan mahasiswa Selesai Nah ini nanti Menumpuk 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 Saya pribadi Tidak ingin Cucu saya nanti Berapa puluh tahun Datang Ini bapak saya kok Doktor Mantan penasihat KPK Mengerti hukum Kok biarkan kasus begini Itu sebenarnya Persoalan Bahwa kemudian Hasilnya itu Bagaimana Itu Dalam islam Hanya berusaha Kemudian serahkan kepada langit Itulah kenapa Tanggal 16 Nanti Kami serahkan persoalan ke langit Dalam doa dan jikir nasional 16 Maret hari Selasa Berarti ya Selasa depannya Oke baik Sebagai penutup diskusi ini ya Mungkin Saya langsung ke Pak Taufan Damanik saja Mengingat waktu yang sudah mepet juga Mungkin apa Untuk penutup saja Pak Taufan Silahkan Pak Taufan Tanggapan tadi Saya mungkin ingin menanggapi Karena dari awal tadi Bang Abdullah Menyebut berkali-kali TGPF Kalau kita Baca baik-baik Perundang-undangan Dasar hukumnya TGPF itu Enggak ada Ya selama ini TGPF itu Salah kaprah Iya Dan kalau kemudian dalam Pelaksanaannya Biasanya memang Tim kepolisian Misalnya untuk novel Itu kan TGPF didirikan Tapi kan Batang tubuh dari TGPF-nya itu kan Polisi Nah gitu Nah Komnas HAM sebenarnya bisa Membentuk itu Tapi bukan TGPF namanya Kami menggunakan Undang-Undang 39 Kemudian mengundang Ahli Misalnya Itu pernah Mei 2019 Kami menggunakan Itu Ada ahli yang kami pakai Ada Pak Marjukidah Rusman Sama Pak Makarim Bisono Untuk menunggu Komnas HAM Dengan satu lagi Anak mending Yang kusur ya Ikut di tiga dan luar Bisa seperti itu Tapi Dasarnya adalah Undang-Undang 39 Dalam Undang-Undang 26 Juga kami begitu Ada penelidikan yang kami gunakan Kami lakukan Itu memakai Juga tenaga tambahan Dari orang luar Tapi tetap Undang-Undang 26 Yang itu tanggung jawabnya Itu soal TGPF Jadi Sebetulnya Menjadi Persoalan hukum Yang lebih rumit lagi Kalau kita gunakan TGPF Nah Yang berikutnya Tadi Disingkung-singkung Soal penegakan hukum Saya setuju Kekhawatiran Saya dan banyak orang Saya kira Terutama ketika Ini menyangkut Nasib Orang-orang kecil Itu kita setuju Makanya tadi Kasus yang Kaltim misalnya Itu kan sebetulnya terduga Pelaku tindakan pencurian Kalau bisa dikatakan Sebenarnya ini orang Melakukan tindak bidana Ini Dugaan Itu juga kita bela Karena dia pasti Memiliki hak asasi juga Untuk diperjuangkan Sama dengan yang lain-lain itu Jadi pendagangan hukum Itu kita setuju Karena itu Sebetulnya kami Kami gak sepenuhnya juga Kontra terhadap TGPF Saya dalam banyak hal Saya senang Artinya banyak pihak Yang mengontrol Supaya kepolisian ini Benar-benar melakukan penyidikan Penagangan hukumnya jelas Penerimaan Pak Jokowi Tadi saya juga senang Makanya kemarin Waktu Pak Satu hari sebelumnya Saya disampaikan Informasi itu oleh Pak Mahdud Saya bilang Bagus Pak Semakin banyak yang diterima oleh Pak Jokowi Pak Jokowi Jadi semakin hati-hati Memastikan Proses hukum Dan rekomendasi Komendasi Semua orang Memperhatikan itu Sekarang poinnya ada Dari kepolisian Kita tagi bersama Untuk secara transparan Sampai hari ini kan Saya terserang aja Kalau tadi soal Kenapa 6 tersangka itu Akan jadi Perdebatan Ahli hukum Karena dulu Al-Makhlum Kuat Amin Juga tersangka itu Karena dia sudah meninggal Konstruksi katanya Tapi itu Perdebatan hukum Dalam kasus korupsi Maksudnya ya Ya Artinya Kalau kasus korupsi boleh Ya Makanya kan Pak Jokowi udah meninggal orangnya Pak Kuat Amin Bukan kasus Bukan kasus korupsinya Kasus penyuapan terhadap Kepala Lapas Kepala ILP Padahal Pak Kuat Amin Sudah meninggal dunia KPK Menersangkakan itu Ya kalau kasus korupsi Boleh mas Iya Artinya gini Logik hukumnya berarti kan Juga tidak pernah terjadi Pada Kita yang sudah meninggal dunia Saya gak mau perdebatan itu Karena itu biar alih hukum Toh kemudian Secara otomatis Sebetulnya Tanpa menunggu SP3 Karena sudah meninggal Orang yang 6 ini Kemudian dia gugur Kan gitu Nah Komnas gak terlalu Mempersoalkan itu Biarin aja Dia terserah Dia melakukan apapun Manuper hukum dia apa Kami terserah Kami gak terlalu pusing Kami perhatikan terus Apakah dia segera Menilai lanjutin Rekomendasi kami Yang pertama misalnya Bahwa ada Unlawful key link Oke Sekarang kan mereka mengatakan Sudah jadi terlapor nih Tiga orang Kami tunggu lagi Setelah terlapor Jadi mengawasi terus ini ya Komnas ya berarti Pak ya Bukan hanya mengawasi mas Kami juga kadang-kadang Bertemu langsung Kami tanya Misalnya hari ini dikatakan Bahwa Gelar perkara Polisi Nah setelah gelar perkara Kami akan tunggu Apakah ada status Tersangka Kalau tersangka nanti Pasal apa yang digunakan Kita akan Perhatikan itu Dan kami mengajak Semua pihak termasuk Bang Abdullah Dengan TP3 nya Ayo kita Pastikan itu Baik Oke Lebih penting Sebetulnya ya Lebih penting dari itu Bukan hanya Mengawal penegakan hukum ini Tapi supaya Penegakan hukum Persiwa-persiwa Excessive use of force Atau unlawful killing itu Tidak terjadi lagi Karena selalu saja Kan ini kasus Seperti ini kan Dua satu kali Kami Sebelumnya Kami menangani Kasus yang kurang lebih sama Itu di Papua Pendeta Yeremia Kami juga menemukan Kasus Kidam Itu di Poso Yang diduga teroris Kemudian Mengalami kekerasan Dan Kematian juga Itu juga terjadi Oke Kasus Yusuf Rendi Dulu waktu persiwa Demonstrasi Itu Komnasan Melakukan pemantauan Hasilnya kami rekomendasikan Nah jadi Lebih jauh dari itu Adalah Kita ingin Supaya Tidak terjadi lagi Persiwa-persiwa Unlawful killing ini Atau Kekerasan Dari aparat polisian Itu kami Terus tekan polisi Terus ajak polisi Ayo kita Harus memastikan Bahwa Zero tolerance Buat yang seperti ini Kita tentu Sebagai lembaga negara Bukan saja Sekedar Mendorong Tapi juga Memberikan kontribusi Kami berikan Pelatihan-pelatihan Misalnya Ayo kita retisi SOP-nya Segala macam Oke Baik Pak Tovan Iya Baik Oke Pak Tovan ini ada sedikit lagi Waktu ya Pak Soleman dan Pak Arituan Bisa berbagi waktu sedikit saja Pak Pak Soleman Pak Soleman Poto Tadi yang dikhawatirkan Pak Abdullah adalah Ini adalah terus berulang nanti Karena mencontohkan tadi Pada bulan Mei 2019 Kemudian pada Apa namanya Persiwa-persiwa Pasca Pemilu lah ya Pasca Pilpres ya Mei Silahkan Pak Soleman Jadi bagi saya Saya sependapat dengan Pak Tovan tadi Bahwa Prinsip Biar besok langit akan runtuh Hukum harus ditegakkan Jadi tegakkanlah hukum itu Dengan baik Dengan proses yang sudah jalankan Jadi lebih baik Tidak ada keadilan Daripada Tidak ada Tidak ada kepastian hukum Jadi kepastian hukum itu Harus dijalankan Walaupun besok langit akan runtuh Hukum harus ditegakkan Untuk apa? Supaya hal-hal ini Tidak terulang kembali Eksesif use of force itu Sebisa-bisanya itu ditiadakan Dengan apa? Membuat jerah Dengan apa? Adanya kepastian hukum Masalah nanti itu adil atau tidak Itu relatif Tapi kepastian hukum itu adalah yang sama Oke Baik Mas Ridwan Sedikit saja Mas Ridwan Bagi penutup juga Saya kira Kita berharap Mas Indra Teman-teman Laskar yang lain Yang sekarang ini kan sudah digubarkan FPI-nya Itu kemudian ada yang merawat dan memberdayakan ya Barangkali dari TP3 Dengan kapasitas para senior Bisa membantu mereka juga ya Karena kita tidak ingin mereka-mereka ini Kemudian kehilangan arah Jangan sampai kemudian sama Berulang Sebagaimana Saudara-saudaranya yang wafat di KM50 itu Cukuplah peristiwa itu Menjadi Hikmah Menjadi Pelajaran Buat kita semua Sehingga kemudian Mantan-mantan Laskar itu Jelas Tahapan-tahapan Prestasinya Kemudian yang kedua Saya setuju dengan Bang Tovan Damanik Kita kawal terus Supaya Tidak ada Kasus serupa Di masa depan Kita berharap Bapak Kapolri yang baru Jenderal Listio Komitmen Dan konsisten Akan mengusut Tuntas Siapapun yang Terbukti bersalah Oke baik Terima kasih Bapak-bapak telah Bergabung dalam Diskusi crosscheck Ada beda pendapat Itu biasa Karena ini sifatnya adalah Saling cek silang Crosscheck Kami ucapkan terima kasih Pak Abdullah Heha Mahua Memulangkan waktu Untuk kami Pak Soleman Ponto Pak Taufan Damanik Ketua Komnas HAM Mas Ritwan Habib Terima kasih atas Waktunya di Crosscheck pada Ya pada hari ini Terima kasih Salam sehat selalu Untuk kita semua Dan itulah diskusi Crosscheck Di akhir pekan Kali ini Tetap saksikan Crosscheck Setiap hari Minggu Pukul 10 Waktu Indonesia Barat Saya Indra Maulana Sampai jumpa Sampai jumpa